PEMBICARA 1 Karena dianggap terlalu singkat Dari sisi kesehatan, berapa lamakah sebenarnya waktu ideal untuk makan? Ahli kesehatan masyarakat Dr. Aswina Aziz Mihroza mengatakan Ukuran lama waktu yang dihabiskan untuk makan tidak bisa dijeneralisir pada setiap orang Lama waktu yang diperlukan untuk makan bergantung pada jenis makanan Kepadatan makanan, ukuran makanan atau porsi, serta kondisi fisik seseorang Waktu mengunya setiap orang juga berbeda-beda Setiap makanan memiliki tekstur beragam Dan masing-masing tidak bisa dipatok untuk dikunyah sebanyak 32 kali Seperti yang kerap dianjurkan Kepala Puskesmas Benan ini menyarankan Agar setiap orang dapat makan dengan tenang Agar proses pencernaan bekerja dengan baik Makan terburu-buru berbahaya bagi tubuh Karena dapat meningkatkan resiko tersedak Makan terburu-buru juga membuat sistem pencernaan bekerja ekstra Jika merasa waktu 20 menit tidak cukup untuk makan di tempat Sebaiknya makanan dibungkus dan dimakan di rumah Idealnya bagaimana sih makan? Kalau cari idealnya Belum ada referensi Tapi saya ingat dulu baca dari Profesor Hilumisinya Ini juga tidak bertetakkan dengan Sunnah Rasulullah Bahwa makanan yang paling baik itu digunakan minimal 70 kali Sekali suap 70 kali Tujuannya apa? Tujuannya agar makanan itu bisa tercernak sempurna di dalam mulut Jadi sebelum masuk ke lantung Enzim amilase dan lain sebagainya di dalam mulut bisa mencernak secara sempurna Terutama karbohidrat Sehingga di dalam lantung prosesnya tidak terlalu berat Dan bisa tercernak secara sempurna di dalam usus halus Idealnya bagaimana? Idealnya ada beberapa aturan pada saat makan Sehingga banyak minum Jadi disini kemendasikan oleh Prof Hilumisinya 30 menit atau 1 jam sebelum makan itu minum air putih Sehingga semacam ada persiapan pencernakan dari lantung sampai usus halus Untuk pencernakan makanan Kenapa? Ini terburu Kalau 20 menit terburu-buru kelihatannya ya Kalau terburu-buru bagaimana? Yang jelas enzim tidak berfungsi optimal Sehingga akan mengganggu fungsi pencernakan Jadi efeknya itu ya dok? Orang yang kalau makan terburu-buru itu pencernaknya terganggu? Tidak sempurna Sehingga apa ya? Untuk isinya tidak terserap secara sempurna Ada gangguan fungsi lantung ya Kemudian yang terdampak besar adalah liver Karena liver itu mengeluarkan enzim untuk mengolah di dalam lantung Kalau di atasnya tidak tercernak secara sempurna Terus liver akan bekerja keras Dan di bukunya hiromisinya Kalau itu dilakukan tiap hari jadi kebiasaan Akan mempengaruhi enzim pangkal Sehingga bisa mengganggu metabolisme badan jadi uti Kepak pegel-pegel Dan kebukaran kita berkurang Yaya Ahmad, Batik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!